Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan Kodarullah hari ini ibu sakit jadi tidak bisa datang ke sekolah Namun melalui video ini kalian masih tetap bisa belajar fisika Silahkan tuliskan poin-poin yang penting dan juga jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan nanti Baik minggu sebelumnya kita sudah membahas atau sudah melakukan eksperimen tentang GGL induksi Dimana ketika kalian memiliki sebuah kumparan Kemudian ada sebuah magnet Magnetnya magnet batang Misalkan ini kutubnya utara dan ini kutub selatan Nah ketika magnet ini digerakkan mendekati kumparan Maka di dalam kumparan ini akan timbul GGL induksi Atau timbul tegangan ya Nah kenapa hal ini bisa terjadi Kita perhatikan bahwa di sekitar magnet itu ada namanya Garis-garis gaya magnet Nah jumlah yang garis yang masuk ke dalam kumparan itu dikenal dengan flux magnetik Dengan flux magnetik Nah seperti ini ya dengan flux magnetik Nah ketika si magnet ini digerakkan mendekat Maka jumlah flux yang masuk itu akan semakin banyak Semakin banyak jumlah flux yang masuknya Nah si kumparan ini memiliki sifat lembam Ketika dia ada flux tambahan Maka dia akan melawan Jadi kalau ini digeser mendekat Maka akan ada flux magnetik yang arahnya itu berlawanan dengan flux yang masuknya Jadi disini ada flux induksi Nah akibat dari flux induksi inilah Perubahan flux induksi ini Maka dia menyebabkan adanya GGL induksi Minggu sebelumnya pada saat eksperimen kalian sudah bisa menentukan Bahwa GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitannya gitu ya Sebanding dengan medan magnet B Dan juga sebanding dengan kecepatannya Nah kalau kita perhatikan B dikalikan A Ini adalah flux magnetik Ketika saling tegak lurus antara B dan A nya ya Ini B dikalikan A flux nya Maka di GGL induksi ini perubahan flux Menyebabkan adanya GGL induksi Disini delta flux Delta T Disini ini yang dikenal dengan Hukum Faraday Nah kemudian disini kita kasih tanda negatif Ini dikenal dengan hukum lens Tanda negatif Yang menyatakan bahwa Flux induksi itu selalu berlawanan dengan flux penyebabnya Gitu ya Nah flux Delta flux ini bisa kita urai Jadi B kalikan A Jadi GGL induksi itu kita urai Min N delta B Kalikan A per delta T Jadi ketika ada perubahan medan magnet Yang masuk ke dalam kumparan Maka Di dalam kumparan ini akan timbul GGL Laku kemana arah arusnya Ketika kita berbicara kemana arah arusnya Maka kita gunakan aturan tangan kanan lagi ya Dimana flux induksi Itu merupakan arah dari medannya Dan Eh Arah dari Ya arah dari medannya Dan nanti Pakai aturan tangan kanan Arus induksinya Kita gunakan jari-jari ya Jadi flux induksi itu pakai jempolnya Dan GGLnya itu jari-jari Sehingga arah arusnya ke arah sini Oke ya Lalu bagaimana untuk kasus-kasus khusus Kita akan bahas ya Bagaimana untuk kasus-kasus khusus Persamaannya Kasus khusus Misalnya Disini kita punya medan magnet Yang arahnya itu cross Atau arahnya masuk ya Kemudian disini Kita punya ada sebuah Kawat Nah ini sebuah kawat Kawatnya ini kita kasih hambatan Gini Kemudian di kawat ini Ada kawat lain yang bisa digeser Ini ada kawat yang bisa digeser Ke arah Kawat ini Nah ketika dia ini Kita kasih kecepatan V misalnya Dia bergerak ke sana Maka dia akan bergerak Sejauh X gitu Jadi dia bergerak sampai sini Selama dia bergerak Maka akan timbul GGL induksi Atau timbul tegangan Ya Nah berapa besarnya Kita masukkan lagi E sama dengan Ini karena kawatnya 1 Berarti N nya kita N nya kita gak usah masukkan Tinggal disini Delta flux Per Delta T Terus sama dengan Delta B Kalikan A Per Delta T Karena B nya konstan Disini Ini B nya konstan ya Maka Yang berubah adalah A nya Jadi disini B nya kita keluarkan Delta A Per Delta T Apa itu namanya Delta A Delta A itu berarti Luasan Yang dia capai Luasan yang ini ya Berarti ini X Kalikan L Gitu ya Nah jadi disini Kita masukkan B L Kalikan X Per Delta T Atau Delta X Boleh ya Ini Delta X Delta X Per Delta T Itu adalah V Kecepatan Maka E nya Bisa kita tuliskan B L V Jadi untuk kasus Seperti ini GGL nya adalah B L V Dimana V nya adalah Kecepatan L nya adalah Panjang kawat ini Ya dari sini sampai sini Kemudian B nya adalah Kuat medannya Nah kemudian Kalau ini Ada hambatan R Maka dia akan Timbul arus Kemana arah arusnya Kita guna tekan Tangan kanan lagi V itu jempol Kemudian Telunjuknya B Dan arah arusnya Berarti ke sini Ini lebih positif ya Dan ini lebih Negatif Jadi seperti baterai Jadi ini arusnya Kesana Nah jadi kalau ini Misalkan titik A Ini titik B Maka arusnya Dari A ke B Berapa arusnya Maka arusnya Itu adalah E Dibagi dengan R Atau BLV Sehingga timbul Medan magnet Kalau ini Kebalikannya Dia diputer Ternyata timbul Arus listrik Jadi bisa Kumparannya Yang diputar Bisa juga Magnetnya Yang diputar Nah berapa GGL nya GGL yang dihasilkan Kita masukkan Persamaannya Min N Delta flux Delta T Gini ya Nah Kamu perhatikan Bahwa Si Namanya Generator Ini kan Ketika diputar Maka sudutnya Itu akan berubah Terhadap waktu Dengan sangat cepat Tergantung dengan Frekuensi sudut Putarannya Atau kecepatan Sudut putaran Maka ini Bisa kita tulis N Perubahannya cepat Jadi D Diferensiasi D T Fluxnya sendiri Karena dia sangat cepat Berubah Jadi sudutnya Selalu berubah Maka ini kita tuliskan B A Sin Fungsi sin Misalnya ya Si bersamaannya Sin omega T Nah sekarang Kita ini turunkan Turunan dari B A Konstan misalnya Jadi disini N B A Turunan dari sin Itu adalah cos Ini omega T Turunannya adalah Omega Jadi N B A Cos Omega T Gini ya D T Nah N B A Omega Itu adalah Maksimum dari nilai cos Itu kan 1 Maka nilai maksimum GGL nya adalah N B A Omega Jadi GGL maksimumnya Itu adalah N B A Omega Nah prinsip ini Nanti yang digunakan Dalam Arus bolak-balik Sehingga GGL yang dihasilkannya Untuk arus bolak-balik Yang dihasilkan oleh generator Itu nanti fungsinya adalah Fungsi sin Ya Atau fungsi cos Jadi selalu Berubah Gitu ya Si Tegangannya Mulai dari maksimum Sampai dengan Minimum Maka nanti ada Tegangan rata-rata Ada tegangan Efektif Dan ini yang kita bahas Sekarang hanya Tegangan maksimumnya Yaitu N B A Omega Dimana N nya itu adalah Jumlah lilitannya B nya Medan magnet A nya luas penampang Dan Omega nya adalah Laju sudut Baik ya Contoh nomor 1 Misalkan disini ada gambar Seperti tadi Jadi gambarnya disini Ini ada rel Kemudian disini ada Medan magnetnya Arahnya masuk Dan disini ada Batang yang digeser Dengan kecepatan V Perhatikan Dimisalkan Batang pada gambar ini Digerakkan dengan Laju 5 meter per second Tegak lurus Terhadap 0,8 tesla Medan magnetnya Jadi medan magnetnya 0,8 tesla Kemudian Lajunya Adalah 5 meter per second Batang Memiliki panjang 1,6 meter Dan Hambatan Listriknya Diabaikan Negligible The rel also have Negligible resistance Jadi rel ini Juga Hambatannya Diabaikan The light bulb Lampu Memiliki Hambatan 96 ohm Temukan IMF GGL Yang diproduksi Oleh batang Dan Arus induksi Di dalam rangkaian Dan Daya listrik Yang Di Deliver Yang dihasilkan Ke Lampu Dan Energi yang digunakan Pada lampu Dalam 60 detik Kita Yang pertama dulu Yang berkaitan dengan Konsep yang ini Adalah Disini ya GGL nya Tentukan GGL nya Yang A Nah Yang B C dan D Itu berkaitan dengan Bab 2 Bab sebelumnya Kita tulis dulu Yang diketahuinya Diketahui Disini ada Laju Ini ya 5 meter per second V nya Kemudian yang kedua Ada ini B nya 0,8 Tesla Kemudian disini Ada ini Panjang L 1,6 meter Yang ditanyakan Yang pertama adalah GGL E sama dengan B L V Gitu kan B nya adalah 0,8 Kemudian Dikalikan L nya 1,6 Dikalikan 5 Jadi sama dengan 6,4 Volt Gitu ya Kemudian yang B Yang B yang dicari Adalah Arus listrik I I sama dengan E per R E nya udah ada 6,4 Kemudian R nya Cari hambatan Listriknya Hambatannya adalah Ini 96 Sama dengan 0,067 Amper Yang C Yang dicari Adalah Daya Daya itu P Sama dengan V dikalikan I V Dikalikan I Atau boleh juga E dikalikan I Gini 6,4 Dikalikan 0,067 Sama dengan 0,43 Watt Selanjutnya Yang bagian D Yang ditanyakan Adalah Energi E itu Tinggal P Dikalikan T Daya Kali Waktu 0,43 Dikalikan Waktunya Adalah 60 Disama dengan 5 Koma 25,8 Joule Baik Contoh nomor 2 Ini Berkaitan Dengan Perubahan Flux Masih dengan Perubahan Flux Sebuah Kumparan Terdiri Dari 20 Lilitan Masing Masing-masing Luasnya Adalah 1,5 Kali 10 Minus 3 Sebuah Medan Magnet Tegak Lurus Terhadap Permukaan Masing-masing Kumparan Sepanjang Waktu Jadi Tegak Lurus Terus Menerus Sehingga Sudutnya Adalah 0 Derajat Pada Waktu T 0 Sama Dengan 0 Maka Medan Magnet Nya Adalah 0,05 Tesla Dan Pada Saat Waktunya 0,1 Second Medan Magnet Nya Meningkat Menjadi 0,060 Tesla Temukan Rata-rata GGL Induksi Dalam Kumparan Selama Waktu Tersebut Kemudian Yang Kedua Berapakah Induksi Rata-rata Jika Medan Magnet Menurun Dari 0,06 Ke 0,05 Dalam Waktu 0,1 Second Jadi Dibalik Yang pertama Dari 0 Ke 0,1 Kemudian Yang kedua Dari 0,06 Ke 0,05 Berapa GGL Kita Masukkan Persamaannya Tulis yang Diketahuinya Dulu Yang pertama Disini Ada N 20 Lilitan Ini 20 Lilitan Kemudian Ada A Luasnya Ini 1,5 Dikalikan 10 Minus 3 Meter Kuadrat Kemudian Disini Ada Waktu T0 T0 Sama Dengan 0 B 0 0 0 0 0 0 Tesla Kemudian B 0 0 0 0 Tesla Setelah Setelah 0 0 Eh Sorry Setelah 0,1 Second Ini ya Setelah 0,1 Second Yang ditanya Adalah GGL Induksi Ini tegak lurus Atau sudutnya 0 Jadi kita Boleh Tadi Kos Kos Ya Jadi Kos 0 Itu 1 Jadi tinggal E Itu langsung N Min N Delta Flux Per Delta T Jadi Sama Dengan Tanda Negatif Itu Menyatakan Bahwa Arah Flux Berlawanan Dengan Arah Penyebab Jadi Boleh Tidak Ditulis N B Min B 0 Per T Min T 0 Eh Sorry N A N A Delta Flux Ini kan B Kalikan A Delta A Atau gini N B Kalikan A Per Delta T Karena yang berubahnya adalah B Berarti ini Delta B Gitu ya Jadi Masukkan N Itu 20 Dikalikan 1,5 Kali 10 Pangkat Minus 3 Dikali Ini Dikurangi Dikurangi Jadi sisanya 0,01 Tesla Dibagi 0,1 Jadi sisanya Adalah 20 Dikali 1,5 Itu hasilnya Berapa 15 Kali 30 Ya 30 Ini Habis Ini 0,01 Dengan 0,1 Sisa 0,1 Gitu kan Jadi 10 Minus 4 Atau Ini 3 Kali 10 Minus 3 Volt Atau Boleh Juga Ditulisnya 3 Millivolt Nah Sekarang Bagaimana Jika Kebalikannya Dari 0,06 Ke 0,5 Dalam Waktu 0,1 Besarnya Sama Tapi Arahnya Akan Berbeda Kebalikan Arahnya Jadi Kalau Ini Kita Cantumkan Tanda Negatif Jadi Minus 3 Maka Yang Bagian B Itu Adalah Plus Plus 3 Jadi Yang Bagian B GGL E Itu Adalah Plus 3 Kali 3 Millivolt Jadi Arah GGL Soalnya Dia Akan Kebalikan Dengan Yang Pertama Tadi Dengan Yang A Demikian Untuk Contoh Soalnya Selanjutnya Silahkan Kalian Kerjakan Soal Berikut Ini Baik Berikut Soalnya Magnetic V Magnetic B Equal To Point To Tesla Medan Magnit Besarnya Ada 0,2 Tesla Is Reduce Di Apa Di Perkecil Ke 0 Dalam Waktu 0,1 Second Ya Sehingga Menghasilkan Arus Induksi Pada Kumparan Kawat Manakah Satu Atau Lebih Berikut Ini Yang Menyebabkan Arus Induksi Yang Sama Terjadi Di Dalam Kumparan Kawat Jadi Disini Ada Yang A B 0,4 Tesla Waktunya 0,2 Second Yang B 0,3 Tesla 0,1 Second Dan Seterusnya Manakah Di Antara Yang Berikut Ini Dari A B C D Dan E Yang Menghasilkan Arus Induksi Yang Sama Pada Kawat Silahkan Kerjakan Dan Kumpulkan Hasilnya Terima Kasih Atas Atensinya Pagi Hari Ini Sampai Ketemu Lagi Minggu Depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima